Intro Dikisahkan di pantai Tunggung, Kulaujewa Berdirilah kerajaan Tunggung yang digimpin oleh Ratu Tunggung Ratu Tunggung mempunyai seorang putra bernama Rupaksa dan seorang putri bernama Surati Sayangnya, kerajaan Tunggung berhasil direbut oleh kerajaan Sinderejo yang digimpin oleh Raja Bantri Jack Rupaksa, Surati, cepat kemari Ada gerakan apa, Bunda? Bunda perintahkan kepada kalian berdua untuk segera meninggalkan kerajaan ini Memangnya ada apa, Bunda? Karena kerajaan kita sedang diserang abis-abisan oleh kerajaan Sinderejo yang ingin memperluas kekuasanya Ambillah berbekalan yang telah Bunda siapkan Rupaksa, jaga adikmu Apa? Jadi, Bunda tidak ikut bersama kami? Bunda, apa yang sedang Bunda fikirkan? Bunda adalah serang pemimpin Bunda harus mempertahankan kerajaan ini Hingga tidak darah kehabisan Bunda Tidak, Bunda Kami selamat mengawati kan selamatkan Bunda Sudah, Sudah Bunda harus ikut bersama kami Sudah Ayo, Bunda Hai, Rata Belongkung Kerajaanmu telah diserang dari segala arah Menyerahlah sekarang juga Tidak sepantasnya kerajaan ini dipimpin oleh seorang wanita Tidak semudah itu aku menyerahkan kerajaan ini pada muda Baiklah jika itu, baumu Mati kau di tanganku Tidak semudah itu aku menyerah Kita lihat siapa yang akan menang dalam pertarungan kali ini Raja Atrasi kayak bebas ya guys Kerajaan Kungkung telah runtuh dan dikuasai oleh kerajaan Sinderjok Beberapa tahun setelah runtuhnya kerajaan Kungkung Raden Bantrang diangkat menjadi raja Menggantikan ayahnya yang telah uzur dan meninggal Tak lama setelah Raden Bantrang diangkat menjadi raja Suatu hari, Raja Bantrang berencana untuk pergi berburu di hutan Pengawal cepat kemari Pagi ini aku akan berburu Siapkan alat berburu Baik ya mulia Menurutmu hari ini aku akan berburu apa? Bagaimana kalau kita berburu kijang atau inopas saja ya mulia? Ada-ada saja kamu ini Bagaimana kalau kita berburu kijang atau mulia? Wah ide bagus Kalau begitu kita menyebar saja Siap Arum-arum Lihatlah disana Buahnya sangat merah Dimana Surati? Kok aku tidak melihatnya? Mana-mana buahnya? Hai Ada gerangan apa gadis cantik Nanjelita ini berada di hutan? Saya berada di tempat ini Untuk mencari persediaan makanan Dan saya berada disini juga Karena saya adalah penintas yang kabur dari serangan musuh Saat kerajaan saya diserang habis-habisan oleh musuh Bolehkah aku tahu siapa namamu Wah ide cantik? Namaku Surajan Kumpul Nama yang bagus Kalau begitu Apakah kau mau ikut bersama aku ke istana Dan menjadi permaisuriku? Hah? Istana? Apakah Tuhan seorang raja? Betul Sebenarnya aku adalah seorang raja dari kerajaan Sidorjo Hari ini aku pergi berburu dengan pengawalku Namun aku terhenti melihatmu Dan aku jatuh cinta padamu Pada pandangan pertama Dan kutanyakan sekali lagi Maukah kau menjadi permaisuriku? Tapi Apakah saya patas bersanding dengan yang mulia? Tentu saja Kau adalah gadis tercantik yang pernah kutemui Dan hanya kau lah yang kau ingin jadikan permaisuri Dalam segala kerendahan hati Saya menerima lamaran ini Dalam satu syarat Yang mulia harus tiga dan bisa menjawabku Dan apa boleh aku mengajak seorang dayanku untuk ikut bersamaku? Tanpa kau minta pun Aku akan melakukannya Terima kasih banyak yang mulia Bapak ibu Asal-usul Banyuang Tepuk tangan Untuk TK Dharma Rita 01 Tepuk tangan Aku berpaksa Tepuk tangan Tepuk tangan Hidup Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan selamat menikmati 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 baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati maka Dinda bersalah. Surati melompat ke sungai dan tak nampak lagi. Tak lama setelah Surati melompat ke sungai, tercium bau wangi dari sungai. Raja Banterang kecewa pada diri sendiri dan menyesal karena telah mempercayai sebuah kesalahpahaman daripada perkataan istrinya sendiri. Tercium bau wangi. Oh Dinda, maafkanlah kanda yang sudah tidak percaya lagi denganmu. Dengan ini, aku sebagai raja memberi nama kota ini, Banyuwangi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!